Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat 1110 Saya sekarang berada di Pasar Melano Nah ini kondisi jalannya sangat memprihatinkan Dan ini tentu menyusahkan warga yang akan berpelanja ke Pasar Melano Pasar Lama Melano Mungkin ini pasar yang penuh sejarah dan beberapa kali mengalami kebakaran Nah kalau kita lihat ini kondisinya seperti ini Ini lubangnya saya tidak tahu dengan kedalaman berapa Nah jalan ini Jalan Pasar Melano tentunya adalah jalan milik pemerintah daerah Jadi pemerintah daerah kayak utara yang harus bertanggung jawab Terhadap kondisi jalan ini Jadi kalau kemarin ada mobil yang terprosok di jalan dekat desa Rata Panjang Nah itu jalan provinsi Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak Karena itu penggunaan anggarannya adalah anggaran provinsi Jadi sangat tergantung dengan sikap pemerintah provinsi Tetapi di Pasar Melano ini Nah ini adalah tanggung jawab dari Pemerintah daerah Kabupaten Kayung Utara Lubang yang mengangat seperti ini Dengan kedalaman Saya tidak dapat mengukurnya Karena tidak membawa penggaris Biasanya saya dalam liputan membawa penggaris Nah pasar ini dengan kondisi ini jadinya kumuh gitu Nah harusnya pasar yang sebenarnya cukup megah ini Mestinya dikelola dengan lebih baik Sehingga menjadi pasar yang dapat menyenangkan untuk masyarakat banyak Ada mungkin kesalahan barangkali dari pemilik bangunan Karena masing-masing tokoh ini nampaknya Meninggikan jalan masuk ke tokohnya masing-masing Akibatnya Terima kasih